Pada tahun ini sungguh luar biasa sepinya perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dan seperti yang bisa Anda lihat bahwa selama bulan Januari ini, tahun 2024 Anda bisa lihat di sini volumenya didominasi oleh volume yang selalu dominan di bawah rata-rata volume 50 hari terakhir Jadi Anda sudah bisa mengetahui betapa lemotnya running trade Jadi ibaratnya running trade berasa jalan seperti slow motion Dengan sepinya volume transaksi mengakibatkan juga keringnya likuiditas Likuiditas yang sudah begitu kering Dimana sulit sekali menemukan saham-saham yang average value transaksinya di atas 10 miliar per hari Kebanyakan di kisaran 3 sampai 5 miliar Jadi ibaratnya mau beli gampang, mau jual susah kalau kering likuiditas seperti itu Lalu muncullah beberapa nama yang berusaha untuk meramaikan market Itu seperti Anda di posisi punya teman yang care dengan Anda, peduli dengan Anda Tanpa melihat latar belakang Anda apa Hadir di saat Anda sedang dalam kondisi susah Teman Anda hadir Bukankah itu yang kita harapkan dari seorang teman Dimana kita dalam posisi di titik terbawah dalam hidup kita teman hadir Tanpa melihat kondisi kita yang sedang terpuruk Dia hadir, dia mau membantu, mengulurkan tangannya Hal itu sama seperti yang terjadi pada saham-saham milik salah satu konglomerasi Dimana ada TPIA Yang pada bulan November itu Kalau kita lihat value transaksinya rata-rata di angka 46 miliar Di bulan November Kemudian ada BRPT BRPT itu di bulan November rata-rata value transaksi perharinya adalah 167 miliar Baru lagi ada brand Brand di bulan November itu value belum terbentuk Di bulan November ini 300an miliar perhari value Bayangin itu ya Belum lagi ada Cuan Cuan itu di bulan November 80 miliar value transaksinya perhari Ya 80 miliar Baru ada lagi aman Ya kan Aman itu 400 miliar Anda bisa bayangin itu perhari Kalau semua dikumpulin itu Hampir satu T disumbang oleh beberapa emiten tadi Itu gambarannya adalah asumsi analoginya adalah Mereka adalah teman-teman Anda Yang hadir Di sisi Anda ketika Anda dalam kondisi terpuruk Kan begitu Ketika Anda sedang membutuhkan pertolongan Mereka hadir tanpa meminta imbalan apapun Ya kan Kenapa mereka mau untuk hadir Ya karena mereka berasumsi bahwa Anda adalah orang Yang berpegang teguh kepada pendirian Anda Saat ini Anda dalam kondisi terpuruk Itu adalah jalan hidup Proses hidup yang memang Anda harus lalui Sehingga teman-teman Anda ini tidak melihat apa masalah Anda Mereka tetap hadir di samping Anda karena mereka menganggap Anda adalah orang Yang memegang teguh pendirian Anda adalah orang yang menjalankan apa yang Anda ucapkan Dan seperti itu Ini analogi ya Saya tidak bilang Anda ini ibaratnya orang yang sedang saya bicarakan Atau lembaga yang sedang saya bicarakan Ini hanya analogi Tapi yang bikin sakit hatinya Teman-teman Anda ini seperti tidak digubris Di mana Anda mengeluarkan statement Anda mengeluarkan statement bahwa Anda mau membuat suatu gebrakan Di mana Anda akan menunjuk beberapa sekuritas Untuk menjadi market maker Untuk menjadi market maker Tujuannya untuk meramaikan transaksi Yang ada di bursa efek Indonesia Ini ditunjuk anggota bursa atau broker Dapat menjadi market maker Jadi ibaratnya Anda seperti tidak melihat apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman Anda tadi Tapi tidak apa-apa Boleh saja Ibaratnya Saya butuh teman baru lagi Ibaratnya teman-teman yang ada ini mungkin kurang bisa mengakomodir Apa yang sedang Anda butuhkan dalam kondisi kesulitan Anda saat ini Anda butuh suatu solusi untuk jangka panjang Tidak masalah Tidak masalah Tapi teman-teman Anda tetap memandang Anda sebagai orang yang berkomitmen Berpegang teguh pada pendirian By the rule Mengikuti aturan Anda ngomong A ya Anda akan terapkan A Kan begitu Makanya mereka berani hadir Di saat Anda dalam kondisi terpuruk Makanya mereka berani Menggelontorkan duit Meliquidkan saham-saham tersebut Tanpa diminta Tanpa Anda suruh Mereka meramaikan saham-saham itu Otomatis teman-teman Anda ini kan sudah menjadi market maker natural Tanpa diminta Karena tanpa diminta Secara natural mereka menjadi market maker Tanpa diminta Anda tidak perlu keluar biaya Anda tidak perlu memaksakan Anda tidak perlu meminta Anda tidak perlu mengemis Mereka secara sukarela menjadi market maker Atau saham-saham tersebut Kenapa? Karena mereka percaya kepada Anda Anda memegang teguh aturan yang ada Tapi apa yang terjadi Saudara-saudara? Barusan ini kan dikeluarkan List emiten-emiten yang Masuk ke dalam LQ45 Dan yang keluar dari LQ45 Dimana Salah satunya yang masuk adalah PTMP PTMP itu Di bulan November Rata-rata value transaksi hariannya Hanya 5,8 miliar Tidak sampai 10 Bahkan sampai dengan Januari awal Itu hanya 8 miliar per hari Value transaksinya Itu Hanya berapa persennya Dari TPIA TPIA itu di bulan November 48 miliar per hari TPIA Jadi 8 miliar PTMP itu Hanya 4 persenannya TPIA Eh 20 persen Hanya 20 persennya TPIA Kecil 8 miliar itu Hanya 2 persennya 2 sampai 3 persennya Brand Per hari Brand itu 300an miliar per hari Cuan Cuan itu Hampir 80 miliar per hari Jadi 8 miliar itu Hanya 10 persennya Cuan Belum lagi aman Aman itu 392 miliar Jadi Kok ibaratnya teman-teman yang sudah hadir pada saat Anda dalam kondisi susah Tidak dihargai sama sekali Tidak ada yang Anda terima ke dalam Ketika Anda misalnya mau mengadakan hajatan Misalnya Mau mengadakan acara Semua itu tidak diundang Semua itu tidak diundang Teman-teman yang hadir pada saat Anda susah itu tidak diundang Malah Ada yang seharusnya Satu sudah di dalam list Anda List undangan Anda Anda coret Yaitu TPIA Anda tendang keluar Tidak jadi diundang Keluar kamu dari list TPIA itu perharinya 58 miliar PTMP itu hanya 8 miliar Hanya 15 persennya TPIA 15 sampai 20 persen Jadi Malah TPIA ditendang PTMP dimasukkan Terus Anda bilang Anda sampaikan bahwa Oh sudah Sudah sesuai ketentuan Blah-blah-blah Ketentuannya apa Bahwa suatu penetapan konstituen Suatu indeks digunakan Parameter kuantitatif dan kualitatif Termasuk Apa aja nih Value Volume Frekuensi Rasio Fundamental Dan Reketek Parameter lainnya Ini yang abu-abu bos Ini yang abu-abu Pengusaha itu butuh Kepastian hukum Pengusaha itu butuh Kepastian aturan Dimana lu udah bilang Aturannya begini Gini 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 Lu kasih lagi Kata-kata terakhir Parameter lainnya Waduh Lah kalau begini Kelakuannya Kalau begini Kelakuannya Mohon maaf nih Siapa yang akan Mau menjadi teman Anda Lagi Ketika Anda terpuruk Di masa yang akan datang Siapa lagi yang menjadi teman Oh jelas-jelas sudah ada Banyak orang yang bersedia Menjadi teman Anda Ketika Anda terpuruk Anda tidak gubris Anda tidak anggap Anda tidak gubris Anda tidak anggap Sama sekali Malah Anda Berusaha mencari teman baru Tapi dengan syarat Begini 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 Lah Anggota bursa Atau sekuritas Yang disuruh Jadi liquidity provider Atau market maker Itu nanti Kejadiannya Ujung-ujungnya Kayak di ETF Bos Contoh ya ETF RLQ45 Anda lihat value-nya di market Adalah 1092 1091 1092 Liquidity Provider-nya siapa Reksadana ETF ini Liquidity Provider-nya dalam hal ini Adalah Si sekuritas Sekuritasnya Yang Membanjiri Orderan Di best offer Dan best bid Anda lihat disini Di best bid-nya Ada 9600 lot Di best offer-nya Ada 10.000 lot Tapi Tapi Walaupun dia sudah Menjalankan tugas Sebagai liquidity provider Tapi Anda lihat disitu Harga best offer-nya 1096 Padahal harga market Masih 1091 1092 Jadi Best offer-nya 4% Hampir 4% Lebih mahal Daripada harga market Terus Best bid-nya 1088 Sedangkan di market 1091 Sampai 1092 Artinya Best bid-nya 3% Lebih murah Daripada harga Di market Inikah Liquidity Provider Yang nantinya Akan Anda Jalankan Untuk saham-saham Yang ada Di bursa efek Kalau begini Namanya Ini bukan Liquidity Provider Karena tidak ada Aturan Dimana Kalau harga Dibanting Turun Lu gak boleh Geser Best bid-nya Menjadi Misalnya 1077 Lu gak boleh Pindah Lu harus Tetap Disitu Lu makan Semua barang Gak ada Gak ada Arturan itu Atau misalnya Orang-orang Mulai pada Hajar kanan Lu gak boleh Pindah dari 1095 Pindah ke 1100 Lu gak boleh Gak ada Aturan itu Sedangkan Untuk menjadi Seorang Liquidity Provider Dia bisa Pamer 10.000 Lot Di offer Artinya Dia harus Punya Barangnya Dulu Nah sekarang Sekuritas Anda Suruh menjadi Market maker Atau liquidity Provider Berarti kan Dia harus Punya sahamnya Dulu Yang mana Saat ini Semua Sekuritas Yang ada Di Indonesia Itu hampir Tidak memiliki Saham Lu ngapain Bisnis mereka kan Bukan 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 di saham Bisnis mereka kan Adalah perantara Perdagangan Jadi buat apa Punya sahamnya Mereka hanya Broker Kalau ini Adalah liquidity Provider Yang Anda Idam-idamkan Waduh Ya saya bisa bilang Gagal total Pasti Lah buktinya Aja RLQ45 Di secondary market Begini aja Sepi kok Anda lihat ini Cuman berapa lot Transaksi hari ini Sampai dengan Sesi 1 Hari Selasa Tanggal 30 Januari Cuma 38 lot Bos Cuma 38 Lot Sampai dengan Hampir Sesi 1 Berakhir Setengah hari Cuma 38 Lot Inikah Liquidity provider Yang Anda Idam-idamkan Padahal Anda Sudah punya Teman-teman Tadi Yang bersedia Mengorbankan dirinya Mengorbankan Uang Tenaga Waktu Untuk Untuk meliquidkan Saham-saham yang Saya sebut Tadi Anda tidak Kubris Malah Ada satu Yang Anda Coret Dari List Teman Anda Kendeng Apa-apaan Gitu Kayak Gini Anda Meminta Kepercayaan Dari orang Banyak Itu gimana Logikanya Orang itu Butuh Kepastian Aturan Ibaratnya Kayak Main bola Offside Itu Aturannya Begini Terus Ibaratnya Dan Anda Tambahkan Lagi Offside Itu Aturannya Begini Dan Parameter Lainnya Itu kan Area Abu-abu Bahaya Jadi Suka-suka Anda Ibaratnya Anda Lagi Pingin Tim Mana Yang Menang Maka Tim Lawan Yang Harusnya Tidak Offside Parameter Lainnya Pertandingan Bolanya Akan Menjadi Sangat Tidak Enak Ditonton Karena Pemainnya Sendiri Bingung Aturannya Seperti Apa Ini Betul-betul Bikin Orang Shock Karena Begitu Banyak Uang Yang Sudah Dikeluarkan Oleh Emiten Emiten Tadi Dimana Mereka Ibaratnya Meliquidkan Saham Mereka Otomatis Mereka Berharap Masuk Kedalam LQ45 Asing Pun Melihat Mereka Pantas Untuk Masuk LQ45 Mereka Liquid Kok Yang Tidak Masuk Sedangkan Gotoh Ibaratnya Secara Fundamental Berantakan Baru Tiga Bulan Belum Ada Tiga Bulan IPO Anda Masukkan LQ45 Kalau Begini Terus Ya Seumur Hidup Kamu Akan Mengemis Kepada Orang Untuk Mengharapkan Kepercayaan Orang Datang Kepada Anda Kalau Begini Terus Caranya Orang Kalau Dipercaya Itu Enak Bos Tidak Perlu Ngemis Kepercayaan Orang Tidak Perlu Karena Dia Bisa Dipercaya Punya Nama Baik Menjunjung Tinggi Aturan Aturannya Jelas Tapi Kalau Orang Yang Nggak Bisa Dipercaya Sekaya Apapun Dia Tidak Ada Yang Mau Bisnis Sama Lo Bos Itu Bahasa Di Jalanan Itu Seperti Itu Sekaya Apapun Kamu Kalau Kamu Nggak Bisa Dipercaya Orang Takut Mau Bisnis Sama Kamu Semiskin Apapun Kamu Kalau Kamu Bisa Dipercaya Miskin Itu Hanya Sementara Kamu Tidak Akan Pernah Kelaparan Kalau Kamu Bisa Dipercaya Itu Prinsip